Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Kali ini kita akan melanjutkan video 4 Mata pelajaran geografi Kelas 11 IPS semester 1 Tahun pelajaran 2020-2021 Dengan saya sendiri Ibu Sefi Materi pembelajaran pada video Keempat kali ini yaitu Pernyataan dengan faktor tersebaran pora dan fauna Berkaitan dengan IPK Atau indikator penjagaan kompetensi 322 Bagian dari kompetensi dasar 32 Pada penujuan Pembelajaran pada video keempat kali ini Adalah memahami faktor-faktor yang Mengaruhi sebaran pora fauna Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang Materi kali ini Kita awali dengan pertanyaan Mengapa terdapat perbedaan jenis pora fauna Di permukaan bumi Perbedaan jenis pora fauna di permukaan bumi Dipanggul oleh beberapa faktor Faktor persebaran pora fauna Yang pertama adalah iklim Yang kedua Kondisi fisik muka bumi Fisiografi morfologi atau topografi Yang ketiga adaptasi Yang keempat edafik atau faktor tanah Yang kelima Faktor biotik atau mahluk hidup Yang keenam seleksi alam Faktor iklim disini ditentukan oleh suhu Keluatan udara Keluatan udara Jualan udian dan angin Suhu Perbedaan suhu ekstrim dikutuk dan gurun Akan menentukan jenis pora faunanya Hanya pora dan fauna yang bisa bertahan pada suhu yang sangat dihim Jaya dikutuk Atau yang bisa bertahan pada suhu yang sangat alat di gurun Ini jenis pora dan faunanya sedikit Sedangkan untuk di kawasan ikan kropis Suhunya tidak terlalu ekstrim Sehingga jenis pora dan faunanya juga banyak Selanjutnya keluatan udara Ini akan menentukan jenis tumbuhannya juga Serovita ini tumbuhan yang hidup pada kelaman udara rendah Contohnya kaktus dan gumput gurun Migrovita Tumbuhan yang bisa hidup pada kelaman udara jenis Contohnya teratai Visovita yang hidup pada kelaman udara rendah Contohnya anggrek Dan tripopita Yang tumbuh pada kelaman udara Berubah-rubah Beradaptasi pada kelaman musim Contohnya pohon jati Selanjutnya adalah curah hujan Mulai menjadi curah hujan tinggi Maka jenis pora faunanya juga banyak atau beragam Karena air merupakan kebutuhan utama malam hidup Angin sebagai penantara dalam memindahkan bedi dan memiliki penyerebukan Angin berperan dalam kelihatan dari busi awan yang mengandung uap air Contoh faktor iklim disini Perbedaan suhu dan curah hujan akan menentukan keragaman pola fauna Disini ada bioma gurun Dimana suhunya sangat panas dan curah hujannya rendah atau sedikit Pola dan fauna yang bisa bertahan Salah satu fiturnya adalah Selanjutnya ada kakus dan lain-lain Dan disini ada bioma tundra Suhunya sangat dingin dan curah hujannya sedikit Menuju di daerah kutub Fauna yang bisa hidup disini Contohnya adalah karibu sejenis rusak Kemudian bioma hutan hujan tropis Ini suhunya sedang dan curah hujan yang cukup banyak Sehingga jenis rota fauna juga berlimpah Salah satunya di Indonesia Selanjutnya contoh faktor iklim Yang berkaitan dengan gerokan udara Menemangnya di semua Ini gambarnya sebelumnya sudah ingin dijelaskan Surovita disini ada kakus dan rumput gurun Ini penampakan dari bioma gurun Sedangkan disini ada misur vita angkere Ada terapu vita kohonjati dan hidup vita terantai Dan selanjutnya faktor fisiografi Atau topografi atau morfologi kondisi muka bumi Fisiografi dapat menjadi penghabat fauna Bermigrasi atau berpindah tempat dan beradaptasi Gambar disamping ada jerapa Hanya terdapat di Afrika dan tidak terdapat di Amerika Karena kedua benua tersebut dipisahkan oleh laut Atlantik Dan yang dibawah disini Ada fisiografi laut atau samudera Ini bisa menjadi perantara perpindahan fauna dan fauna Contohnya kelapa Persebaran kelapa dapat terbawa oleh air laut, ombak Sehingga dapat berpindah dari satu pulau atau satu daratan ke daratan yang lain Dan begitu juga dengan ikan dan fauna laut lainnya Dapat berpindah dari satu tempat yang lain Dengan pergerakan air laut Selanjutnya faktor fisiografi Masih di faktor fisiografi atau muka bumi Disini ada gambar Fenomena gunung-pegunungan samudera Dan dibawah disini ada bioma gurun Fisiografi yang berbeda Atau jenis akan menentukan jenis flora Atau vegetasi berbeda Flora di gurun berbeda dengan flora di pergunungan Atau perpindahan samudera Jadi tidak hanya flora tapi juga fauna lainnya juga Selanjutnya adaptasi Ada faktor yang ketiga Adalah cara manusia bertahan hidup terhadap lingkungannya Disini ada tiga jenis adaptasi Adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup Untuk kelangsungan hidupnya Jadi supaya makhluk hidup bertahan hidup Dia menyesuaikan dengan bentuk tubuhnya Sebagai contoh Flora di gurun memiliki morfologi tubuh yang Dengan akar yang kuat dan panjang Supaya dapat menyerap air yang berada jauh di dalam tanah Karena di daerah gurun ini cukup kering Sehingga ketersediaan airnya cukup terbatas atau sedikit Sehingga butuh tanaman yang memiliki akar yang panjang Sedangkan burung elang Burung elang Ini morfologi Adaptasi morfologinya ditunjukkan dengan paru yang kuat dan panjang Supaya bisa mencengkram dan membunuh bongsanya Dan selanjutnya adalah ada burung kutub Morfologinya dengan Ditunjukkan dengan bulu yang tebal Supaya bisa bertahan terhadap sukunya Selanjutnya adaptasi fisiologi Merupakan penyesuaian fungsi fisiologi tubuh Makhluk hidup untuk mempertahankan hidupnya Sebagai contoh Cumi-cumi dan gurita ini memiliki katawan tinta yang berisi cairan hitam Fungsi tubuh Fungsi fisiologi tubuh Yaitu ketika cumi-cumi merasa terancam Atau ada musuh yang menyerang Maka cumi-cumi dan gurita ini akan mengeluarkan tinta yang berisi cairan hitam Supaya tidak terlihat oleh musuh Selanjutnya adaptasi tingkah laku Yaitu bagaimana malam hidup Menyesuaikan diri dengan lingkungannya Agar bisa bertahan hidup melalui perubahan tingkah laku Sebagai contoh Tingkah laku beberapa hewan Pura-pura mati atau tidur Seperti itu Tupai figi dan ginia Tupai ini sering berbaring Tidak berdaya dengan mata tertutup Bila didekatnya seekor anjing Nah adaptasi tingkah laku ini juga Sedang kita jalani saat ini Yaitu pada saat pandemi COVID-19 saat ini Supaya kita bisa bertahan hidup Untuk dalam menghadapi COVID-19 ini Caranya adalah dengan menerapkan PHDS untuk berlaku hidup bersih dan sehat Sampai vaksin ditemukan Kita masih harus berjuang melawan COVID-19 ini Dengan cara berperilaku hidup bersih dan sehat Salah satu contohnya Terima kasih telah menerapkan Ketika keluar rumah Membawa hand sanitizer Menggunakan masker Kemudian tidak berkumpul pada banyak orang Nah itu salah satu Juga adaptasi tingkah laku Selanjutnya ada adaptasi yang sudah kita bahas sebelumnya Dan disini ada keterangan gambarnya Ini ada adaptasi morfologi Ini tunjukkan dengan kaktus dan rumput yang memiliki akar panjang dan kuat Kemudian beruang kutu Dan memiliki bunyi tebal Memiliki adaptasi morfologi Kemudian disini ada tinta atau bunyi yang mengeluarkan cumi-cumi Atau bunyi yang mengeluarkan tinta Ketika merasa terancang Supaya dirinya tidak terlihat oleh musuh Karena tertutup oleh tinta yang dikeluarkan dari dalam tubuhnya Sedangkan disini ada adaptasi tingkah laku Untuk yang pura-pura mati untuk perlindungan Selanjutnya faktor edafik atau tanah Ini akan menentukan kesuburan tanah Faktor-faktor yang menentukan kesuburan tanah Itu adalah kandungan humus atau bahan organik Ini akan menentukan pertumbuhan tanaman Bahan organik ini berkaitan dengan pupuk Kemudian unsur hara Memang pengolih pertumbuhan tanaman Tekstur dan struktur tanah Memang pengolih daya serap sirkulasi udara Dalam tanah dan akar tanaman Memang bernafas dengan baik Dan seluruh tanah Dan seluruh ini berkaitan dengan Halus atau kasarnya tanah Ketersediaan air dalam pura-pura darah Keadaan tanah ini berpengaruh terhadap keadaan Agitasi atau flora suatu wilayah semakin sukur tanah Semakin tinggi keanekaragaman flora dan faunanya Selanjutnya faktor biotik atau makhluk hidup Bisa ada aktivitas manusia Manusia dapat menghambat Dan bisa juga mendukung kesebaran Atau menjadi perantara kesebaran flora dan fauna Aktivitas manusia seperti pemukiman Dapat menghambat kesebaran flora dan fauna Dengan banyaknya dibangun pemukiman Atau pembangunan gedung-gedung Atau kejalan Maka media untuk tumbuh flora dan fauna Juga akan berkurang Nah itu yang menghambat Aktivitas manusia yang menghambat Sedangkan aktivitas manusia Yang bisa menjadi perantara Persebaran flora-fauna Misalnya melalui perdagangan Apa yang bisa sampai ke Indonesia Karena dibawa oleh mendatang yang berasal dari Tiongkok Yang selanjutnya sumber makanan Berapa fauna menekat di suatu kawasan Karena hanya di kawasan tersebut Telah tersedia sumber makanan Kenapa Tiongkok tidak ada di wilayah lain Karena di wilayah lain tidak ada sumber makanan tersebut Sebagai contoh Persebaran koala hanya tumbuh di Australia Karena sumber makanannya hanya ada di Australia Yaitu pohon eukaliptus Yang saat ini eukaliptus ini Dipredisi dapat sebagai salah satu tanaman Untuk menangkal virus COVID-19 Kemudian yang kedua Persebaran panda raksasa hanya ditemukan di Tiongkok Karena tempat tersebut merupakan sumber makanan panda Yaitu bambu Selanjutnya masih di faktor biotik Atau malam hidup Persebutuan hidup Bepada apa jenis binatang dan tumbuhan Membentuk sebuah persebutuan Atau kelompok yang tidak dapat dipisahkan Sehingga apabila salah satunya Tidak ada Maka Flora dan fauna yang lainnya Yang bersekutu tadi Tidak dapat hidup Sebagai contoh Kulat pelawan Atau jamur pelawan Bepada merupakan jenis jambung yang hanya tumbuh nah ini adalah kulat yang hanya bisa hidup ketika di persimpulasi dengan pohon pelawan selanjutnya seleksi alam di samping ini ada poh ada bunga yaitu ada bunga edelis seleksi alam disini adalah kemampuan alam untuk menseleksi terhadap makhluk hidup yang hidup di dalamnya makhluk hidup yang tidak mampu menyelesaikan diri di rumah hidup maka dia akan punah sebagai contoh edelis adalah jenis bunga yang ada di daerah gunung karena diambil oleh para pendaki karena disini berkembangnya dia sangat terbatas kemudian ketika banyak pendaki dan pengambilnya maka jumlah dari jenis bunga ini juga terbatas penutup faktor yang mempengaruhi persebanan kora fauna antara lain ada iklim fisiografi adaptasi ideologik atau biodefensi yang selama perbedaan faktor tersebut pada setiap nilai akan mempengaruhi tingkat keandangkan agama ada di seorang yang fauna di mana setiap nilai yang mempengaruhi menghasilkan masing-masing yang mempengaruhi faktor persebanan kora fauna di setiap nilai kita dapat mengidentifikasi pertanyaan sumber daya alam untuk memanfaatan manusia pada suatu miliar khususnya negara-negara Indonesia dan wilayah di mana kita tinggal tugasnya salin tujuan pemberajaran video 4 kali ini untuk menjalin tujuannya saja kemudian yang kedua jelaskan dengan singkat dan padat faktor yang utama lebih bersebaran kora dan fauna di setiap nilai selama-selama di jelaskan dengan singkat saja kemudian yang ketiga disini ada contoh ada cerita bioma gurun jarang sangat turun hujan perbedaan sungguh siang dan malam sangat berbeda dan tersediaan airnya pun terbata sehingga hanya flora dan fauna tertentu yang dapat bertahan pada bioma gurun pertanyaannya jelaskan bagaimana cara bertahan hidup luar dan fauna di bioma gurun kemudian hubungkan dengan pada saat kami menjelaskan ini dihubungkan dengan jenis adaptasi yang sudah dibahas ada tulis sebelumnya silahkan lihat di slide-slide sebelumnya ketentuan tugasnya seperti biasa dikerjakan pada kemudian dalam musikologi silahkan gunakan sumber belajar yang direkomendasikan ini atau sumber lain yang terkait tugas waktu pembelajaran minggu tugas dikirimkan melalui dua kelas pembagian terlambat tetap silahkan mengirimkan tugasnya daripada tidak mengirimkan tugas sama sekali karena kalian takut mengumpulkan tugas karena terlambat jadi bagi yang belum mengerjakan tugas-tugas sebelumnya silahkan dilengkapi tugas-tugasnya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih